Bapak kekal di dalam sorga Allah yang begitu hebat, luar biasa Allah yang tentunya sangat mengasihi setiap kami Dan buat kami menyadari akan hal ini Tuhan baik bagikan Terima kasih Tuhan kalau engkau bangunkan kami Dalam tubuh jiwa roh yang sehat pagi hari ini Di setiap tempat dimana kami ada Terima kasih atas perkutuan ini Tuhan Kau sudah melindungi, menjaga, memelihara kami Sepanjang malam yang kami sudah lalui Saatnya kami mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan Urapi hambamu, urapi berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus Yang keluar dari mulut lidah bibir hambamu Adalah perkataan-perkataan yang Tuhan taruh Bukan hikmat manusia tetapi yang daripada Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap mendengarkan firmanmu Mampukan kami melakukan dalam hidup ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Salam Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan Terima kasih Pasuk wakti Ibu Tiar Terima kasih Berkati kita semua Betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita Kita perlu menyadari Hal ini Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Kristus Haleluya Kita masih di dalam Tema Yaitu hidup yang berdampak Bagaimana hidup kita itu berdampak Haleluya Judul atau tema yang sangat Begitu luar biasa Karena tentunya Kehidupan setiap kita Umat percaya itu harus berdampak Kita harus berperkara Dalam diri kita pribadi Untuk supaya kita bisa berdampak Bagi keluarga tentunya Pertama Bagaimana kita menjadi contoh teladan Untuk rumah tangga kita Kita yang sudah selalu ada Haleluya Baik kita akan membaca Kebenaran firman Tuhan Yang dituliskan di dalam Kisah para Rasul empat Saya mau bacakan mulai Daripada ayatnya yang ketujuh Dikatakan lalu Petrus Kisah para Rasul empat Ayatnya yang ketujuh Saya mau bacakan sampai dengan Ayatnya yang Kedua belas Maaf Kedua belas Saya boleh baca sampai Kedua belas Demikian bunyi firman Tuhan Memang panjang Lalu Petrus dan Yohanes Harus dihadapkan kepada sidang itu Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini Dengan kuasa manakah Atau dalam nama siapakah Kamu bertindak demikian itu Maka jawab Petrus penuh dengan rohol kudus Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Jika kami sekarang harus diperiksa Karena suatu kebajikan Kepada seorang sakit Dan harus menerangkan Dengan kuasa manakah Orang itu disembuhkan Maka ketahuilah oleh Kamu sekalian Dan oleh seluruh umat Israel Bahwa dalam nama Yesus Kristus Orang Nasaret Yang telah kamu salibkan Tetapi yang telah Dibangkitkan Allah Dari antara orang mati Bahwa oleh Karena Yesus itulah Orang ini berdiri dengan Sehat sekarang Di depan kamu Yesus adalah batu penjuru Yang dibuang oleh Tukang-tukang bangunan Yaitu kamu sendiri Namun ia telah menjadi Batu penjuru Dan keselamatan tidak ada Di dalam siapapun Juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Ketika sidang itu Melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui Bahwa keduanya orang biasa Yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya Sebagai pengikut Yesus Tetapi karena mereka Melihat orang yang disembuhkan Itu berdiri Di samping kedua rasul itu Mereka tidak dapat Mengatakan apa-apa Untuk membantah Ya air firman Tuhan ini Mungkin saya sudah Sudah sampaikan juga Di tempat-tempat lain Ya luar biasa Karena rasul Petrus dan Yohanes Ini menjadi teladan Yang patut Menjadi contoh Untuk kita sekalian Mereka Ditangkap Diserahkan Kedalam tahanan Ya oleh karena Nama Tuhan Ya tentunya ada banyak Dari antara kita Mungkin juga masih Kita yang ada disini Masih ada yang demikian Ya mungkin Sedikit tersinggung Sudah lari Ya sudah tidak lagi Mau masuk di zoom ini Minta maaf Saya orang yang terlalu Vokal untuk menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Karena memang Itulah yang Ada bagi diri saya Yang perlu Saya sampaikan Oleh Kuasa Rohul Kudus Yang ditaruh Dalam kehidupan saya Seringkali kita Hanya tersinggung sedikit Kita sudah lari Dari persekutuan Ya Maaf Pindah Dari gereja sini Pindah ke gereja sana Pindah lagi Ke gereja sini Kalau sekiranya masih Dua tiga kali Ya masih mungkin Oke lah Tetapi kalau sudah Sampai enam tujuh kali Pindah-pindah sana Ya Saya mau katakan Dengan tegas Bahwa Ketika sebuah Tata naman Pohon itu Karena saya Seorang petani Saya harus cabut Dan pindah sana Cabut lagi Pindah sana Pohon itu akan mati Ya Demikian juga Kehidupan kerohanian kita Bagaimana kita bisa Menjadi contoh Bagaimana kita bisa Berdampak Bagi Jangan dulu jauh-jauh Bagi keluarga kita saja Bagaimana kita bisa Berdampak bagi keluarga kita Kalau kita adalah Orang yang suka Marah sedikit saja Tersinggung sudah Naik Ya Daras Terus memarah-marahin Bagian daripada keluarga kita Anak nanti bisa saja Ya Ya mama Berdiri di mimbar Tetapi di rumah Jadi pengacau Papa juga Begitu Bagaimana kita Berdampak Ya Kita tidak mungkin Bisa berdampak Dengan baik Kalau Kita sendiri Tidak bisa menjadi Contoh tentunya Dimulai Daripada Berperkara Dalam diri Pribadi Tentunya Ya Pribadi kita Orang-orang itu Dikatakan Sangat marah Karena mereka Mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa Dalam Yesus Ada kebangkitan Dari antara orang mati Rasul Petrus Dan Yohanes Sekalipun Mereka Didera Ya Dimarah-marahin Tetapi mereka Tidak pernah mundur Untuk memberitakan Kebenaran firman Tuhan Karena menyadari Bahwa di dalam Yesus itu Seperti dikatakan Hanya di dalam Yesus saja Ada keselamatan Sekalipun Taruhannya Yang akhirnya Adalah nyawa Dan itu Ini akan Kembali kepada Gereja Mula-mula Bahwa hari-hari ini Setiap orang yang Hidup di tengah-tengah Kehidupan Orang-orang yang Berdosa Atau orang-orang Yang jahat Hari-hari ini Itu orang-orang Yang hidup baik Itu tersiksa Dan tersiksa Akhirnya menjadi Teladan Seperti harinya Rasul Petrus Dan Yohanes Dihadapkan Kepada sidang Diperiksa Dipertanyakan Ini dan itu Dan mungkin Kita gak sampai Kepada sidang Yang seperti di alami Rasul Petrus Dan Yohanes Tetapi kita Sudah mengalami Mengenai sidang-sidang Ini oleh karena Nama Tuhan Oleh karena Nama Tuhan Dan ini adalah Teladan Ini adalah Dampak Bagi sekeliling mereka Tetapi ingat baik Kita harus penuh Dengan kuasa Rohul Kudus Kita harus Meminta Kepada Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Untuk kita Dipenuhi Dengan otoritas Kuasa Rohul Kudus Supaya dengan keberanian Kita Yang dikuasai Penuh oleh Kuasa Rohul Kudus Dikatakan Maka jawab Petrus Dengan penuh Rohul Kudus Keberanian Di dalam diri Kita itu Berdasarkan Oleh karena Tuhan Oleh karena Ada penyertaan Kuasa Rohul Kudus Karena peranan Rohul Kudus Itu adalah Penolong Bagi setiap Kita Untuk bisa Kita Bisa Bertindak Merubah karakter Dalam Kehidupan Menjadi Contoh Teladan Yang baik Bagi Sekeliling kita Bagi jemaat Yang kita layani Dan ini Perlu Perjuangan Tentunya Tidak Gampang Saya mau katakan Sekali lagi Tidak Gampang Membunuh Dan Membinasakan Karakter-karakter Bawaan Di dalam Kehidupan Kita Itu Harus Perlu Berjuang Dan Tidak Gampang Saya Sekali lagi Katakan Yang Kita yang Tadinya Minta maaf Suka Masih Mabuk-mabukan Merokok Bagaimana Kita Memlepaskan Ini Suka Masih Marah Marah Suka Masih Maki-maki Suka Cepat Naik Darah Kita Harus Meminta Kepada Tuhan Untuk Dipenuhi Dengan Kuasa Roh Kudus Supaya Kita Bisa Membunuh Karakter-karakter Buruk Di dalam Kehidupan Kita Dan Tentunya Makanan Daripada Roh Kudus Itu Sendiri Adalah Kebenaran Firman Tuhan Persukutuan Dengan Tuhan Keintiman Dengan Tuhan Supaya Roh Kudus Itu Tidak Meninggalkan Begitu Saja Kehidupan Kita Ini Kita Harus Beri Asupan Makanan Persukutuan Kita Dengan Tuhan Ini Yang Dialami Oleh Rasul Petrus Dan Yohanes Dengar Baik Ketika Mereka Dipenuhi Dengan Otoritas Kuasa Tuhan Mereka Bisa Menyampaikan Dengan Berani Kebenaran Firman Tuhan Karena Mereka Sudah Mengalaminya Mengalaminya Orang Yang Tidak Mengalami Tuhan Dalam Hidupnya Tidak Disertai Kuasa Roh Kudus Itu Tidak Akan Berani Untuk Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Apalagi Di Tengah Tengah Kaum Yang Belum Mengenal Tuhan Orang Kedar Nabayot Tetapi Apa Yang Dikatakan Firman Tuhan Tetapi Di Antara Orang Yang Mendengar Ajaran Itu Banyak Yang Menjadi Percaya Inilah Yang Mulai Berperkara Dalam Dirinya Rasul Petrus Dengan Yohanes Mulai Mengikis Karakter Karakter Buruk Dalam Hidupnya Mereka Boleh Berdiri Dengan Berani Dan Mengajarkan Kepada Orang Banyak Sehingga Jumlah Mereka Menjadi Kira-kira 5.000 Orang Laki-laki Bertobat Dalam Nama Tuhan Yesus Karena Ada Keberanian Dan Juga Karakter Yang Sudah Berubah Menjadi Contoh Berdampak Untuk Sekeliling Karena Kita Apalagi Menjadi Pemimpin Rohani Di Dalam Berjemaat Kita Mulai Dilihat Dari Wajah Dari Gerak Kita Perkataan Kita Apalagi Berjalan Aja Orang Sudah Bisa Mengatakan Aduh Pendeta Kok Begitu Jalannya Macam Preman Jalan Saja Orang Sudah Nilai Hidup Berdampak Kepada Sekeliling Kita Tidak Gampang Mudah Untuk Berbicara Jangan Dulu Berkata Berjalan Saja Orang Sudah Menilai Kita Ini Dilakukan Ini Terjadi Atas Kehidupan Rasul Petrus Dan Rasul Paulus Dan Silas Bagaimana Mereka Dipejarakan Dan Dilempar Ke Penjara Paling Tengah Terus Dipasung Kalau Bagi Kita Mungkin Sudah Tidak Bisa Berdoa Kalau Dalam Keadaan Begitu Jangankan Dalam Keadaan Seperti Silas Rasul Paulus Dipasung Ditaruh Dilempar Di penjara Yang Di tengah Kita Dalam Keadaan Yang Demikian Kita Sudah Sulit Untuk Bisa Memuji Tuhan Tetapi Mereka Berdampak Bangi Sekeliling Orang Orang Yang Dipenjarah Itu Dipenjarahkan Terus Petrus Tetapi Yang Yang Telah Dibangkitkan Allah Dari Antara Orang Mati Bahwa Oleh Karena Yesus Itulah Orang Ini Berdiri Dengan Sehat Sekarang Di depan Kamu Sudah Dimarahin Sudah Diderah Sudah Dimasukkan Dalam Penjara Tetapi Bisa Dengan Berani Memberitakan Injil Karena Di Dalam Di Dalam Kasih Yang Sempurna Itu Tidak Ada Lagi Ketakutan Tidak Kita Bisa Mengenakan Kasih Yang Sempurna Tidak Ada Lagi Ketakutan Yesus Adalah Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Tukang Bangunan Yaitu Kamu Sendiri Sering Kita Juga Menyatakan Wah Saya Tidak Membuang Yesus Tetapi Terkadang Kita Dalam Pergaulan Kita Dengan Orang Orang Yang Diluar Daripada Kepercayaan Kita Sering Kali Kita Menyangkali Yesus Tanpa Kita Sadari Tanpa Kita Sadari Dengan Tingkah Laku Kita Yang Tidak Menggambarkan Kristus Yang Tidak Berdampak Bagi Pergaulan Kita Kita Sudah Menyangkal Tuhan Yesus Kristus Kita Malah Menjadi Menjadi Contoh Yang Tidak Baik Seperti Halnya Kesaksian Sedikit Kita Melihat Ketika Kita Masih Ada Di Kapal Dulu Bersama Rekan Rekan Oh Kita Orang Kristen Kita Adalah Pengikut Yesus Dan Di Di lain Itu Ada Juga Orang Orang Yang Dari Kaum Kedar Bersama Sama Dengan Kami Di Kapal Itu Kita Ketika Sore Sore Sudah Kapal Menyandar Di Pelabuhan Sudah Mulai Keluar Pergi Dan Perginya Ya Tentunya Mau Bersenang Senang Terus Yang Lainnya Kaum Kedar Mereka Sholat Ya Kami pulang Sudah Mering Mering Kami Tidak Menjadi Contoh Teladan Yang Baik Kami Tidak Berdampak Bagi Mereka Justru Kami Menjadi Batu Sandungan Buat Orang Lain Itu Dulu Ketika Kita Masih Berlayar Sekarang Sudah Berubah 180 Deraja Haleluya Kita Tidak Menjadi Contoh Kita Boleh Memeriksa Diri Kita Apakah Kita Masuk Di Dalam Sana Juga Kita Tidak Menjadi Berdampak Untuk Orang Orang Di Sekeliling Kita Kita Mungkin Sebagai Pekerja Di Kantor Ya Sebagai Ibu Ibu Yang Berkumpul Di Dasah Warsa Atau Bergaul Dengan Orang Apakah Kita Berdampak Bagi Mereka Sehingga Mereka Boleh Mengenali Yesus Wah Ini Minta Maaf Ibu Hani Barangkali Dia Luar Biasa Ternyata Dia Pengikut Tuhan Yesus Ini Jangan Seperti Kami Yang Saya Saksikan Tadi Katanya Tuhan Yesus Pengikut Tuhan Yesus Kok Begitu Tiga Lakunya Tentu Perkataan Perkataan Seperti Ini Mungkin Tidak Keluar Dari Mulut Mereka Langsung Kepada Kita Tetapi Mereka Bertanda Tanya Kenapa Bapak Ini Tidak Seperti Bapak Yang Sana Memang Dia Pengikut Tuhan Tetapi Bapak Ini Pengikut Tuhan Juga Tapi Kok Begini Tingkat Lakunya Perkataannya Kok Begitu Pedas Rasa Rasanya Perkataan Yang Tegas Itu Bagus Juga Tetapi Pada Tempat Tetapi Ketika Hanya Oleh Karena Persoalan Sikat Gigi Yang Tertaruh Salah Taruh Saja Ibu Ibu Sudah Mengamuk Sama Suaminya Waduh Ini Kan Sudah Gak Atau Kepada Rekan Sepekerjaannya Sebab Kami Seperti Kami Bekerja Dulu Oleh Karena Sesuatu Yang Hanya Sedikit Masalahnya Ini Kita Bisa Mengoreksi Mungkin Hal-hal Kecil Ini Yang Saya Sampaikan Tetapi Dengar Baik Ini Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Bagi Setiap Kita Jangan Sampai Hanya Masalah Sekecil Yang Sikat Gigi Atau Odol Gigi Yang Salah Pijit Ada Satu Yang Memijitnya Dari Atas Satu Memijitnya Dari Bawah Akhirnya Itu Bisa Menjadi Pertengkaran Yang Besar Ini Kan Terlalu Naif Rasanya Dan Sering Itu Terjadi Orang Sekarang Sumuhnya Terlalu Pendek Tapi Bukan Golongan Kita Yang Disini Tetapi Kalau Ada Rekan Rekan Kita Kita Patut Mengingatkan Mereka Kok Masalahnya Cuma Begini Kamu Sampai Sudah Mau Berpisah Dengan Suamimu Ya Kamu Sampai Mengutuk Anakmu Betapa Kita Itu Bodoknya Ya Karena Hanya Persoalan Masalah Yang Sepele Kok Bisa Menjadi Pertengkaran Yang Besar Dimana Kita Bisa Menjadi Dampak Bagaimana Kita Bisa Menjadi Terlakan Kita Mulai Berperkara Dengan Diri Pribadi Kita Masih Kita Mulai Mengoreksi Diri Ini Karena Kita Adalah Umat Umat Pilihan Ibu Bapak Saudara Kekasih Di Dalam Tuhan Kita Bukan Cuma Dipanggil Tetapi Kita Juga Masuk Di Dalam Golongan Yang Dipilih Dan Dipilih Juga Sampai Kepada Tingkat Yang Setia Kepada Tuhan Sebab Kalau Tidak Setia Kepada Tuhan Sampai Kepada Akhir Hayat Hidup Kita Kita Tidak Mungkin Akan Masuk Di Sana Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Ibu Bapak Kekasih Di Dalam Tuhan Kita Sampai Kesurga Sana Memerlukan Kesetiaan Kesungguhan Benar Benar Di Dalam Tuhan Keselam Keselamatan Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Yesus Kristus Tuhan Di Bapak Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Kita Dapat Diselamat Selain Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kita Bisa Dibawanya Ke Sorga Kita Bisa Berjumpa Dengan Bapak Di Sorga Hanya Melalui Yesus Saja Maka Jadilah Berdampak Kehidupan Kita Ini Perkarahkan Diri Kita Di Dalam Tuhan Jadilah Hidup Kita Menjadi Contoh Yang Baik Dimulai Daripada Pribadi Yang Dikoreksi Terus Dibetulkan Dibenarkan Oleh Biarlah Kita Dibenarkan Oleh Tuhan Berubah Ketika Kita Melihat Keberanian Petrus Dan Yohanes Dan Mengatuhi Bahwa Keduanya Orang Biasa Yang Tidak Terpelajar Dengar Baik Tidak Terpelajar Saudara Tetapi Bisa Menjadi Contoh Bagi Mahkama Mahkama Agama Sudah Habis Waktunya Ya Ya Pak Baik 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 Dan Mengatui Bahwa Keduanya Orang Biasa Yang Tidak Terpelajar Heranlah Mereka Orang Yang Tidak Terpelajar Menjadi Keheranan Bagi Orang Yang Terpelajar Menjadi Contoh Yang Baik Dan Mereka Mengenal Keduanya Sebagai Pengikut Yesus Kristus Mereka Mengenal Berhasil Petrus Dan Yohanes Adalah Pengikut Yesus Kristus Dari Keteladanan Mereka Hidup Yang Berdampak Buat Orang Lain Ya Nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Mau Berdoa Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Oh Allah Yang Begitu Baik Bagi Kami Terima Kasih Tuhan Apa Yang Hamba Mua Sampaikan Singkat Tetapi Biarlah Itu Berdampak Bagi Kami Semua Bukan Saja Kehidupan Yang Biasa Biasa Lagi Kami Mau Terus Berubah Menurut Perubahan Karakter Yang Tuhan Kehandaki Dalam Hidup Masing Masing Kami Sebab Yang Menilai Bukan Orang Di Sekeliling Kami Dan Lebih Khusus Adalah Tuhan Yang Menilai Setiap Kehidupan Kami Terima Kasih Terima Kasih Terpuji Pujilah Namamu Terbatas Engkau Allah Yang Tidak Terbatas Menjelaskan Menerangkan Jauh Lebih Lagi Dalam Kehidupan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin